ya teman-teman lanjut jadi kita lagi berkarikan dan kebetulan emang istri lagi hamil amil muda nih satu sih yang harus diperhatikan ya eh sebelum beli ikan-ikannya disek dulu kenapa kalau di atas ikan laut ini sih gue bertanya sama saudara ikannya masih di kalau dia itu ikan laut cari yang kadar merkunya rendah ini gue baru cari di aplikasi kau dokter ya dari Google dan langsung ke situ itu nanti gua share deh ini ya linknya jadi manfaat ikan saat hamil eh manfaat makan ikan saat hamil dan aturannya harus diperhatikan ya jadi penting sih untuk ibu hamil untuk makan ikan tapi diperhatiin untuk ikan laut tadi gue baca sih yang di Google tuh yang yang bener-bener nggak bisa ya yang merkuri tinggi itu salah satu hiu kita mungkin akan baca dulu yang aman untuk ibu hamil nih ikan yang dianggap aman untuk ibu hamil adalah ikan mengandungan merkuri rendah ya seperti ikan salmon ya lumayan ya harganya kalau salmon sarden masih oke lah nila dan lelek itu yang biasa paling sarden nila sama lele sih hindari ikan yang mengandungan merkuri tinggi itu adalah ikan tuna ikan tuna ya itu enak ya ikan tuna ikan tuna hiu makarel marlin dan todak marlin dan todak ini gua tanya sama saudara deh ini ikan apa ya marlin kayak tadi cuma nanti gua tanya lagi ya ikan marlin dan todak tetep enggak boleh papar merkuri tinggi selama kamilan bisa berampak negatif terkembangan otak dan sistem syarafian ini ada di alodokter aplikasi aku tinggal baca aja nanti temen-temen baca aja nanti gua share linknya jadi dimakan ikan cukupnya aja supensi dari tadi tadi merkuri tinggi dan dimasak hingga matang begitu aja sih nah ini kan dibakar ya kalau dibakar itu biasanya matang sih cuman memang beda ya mungkin ya cara penyajiannya mungkin ya matangnya bakaran kita dengan tekan set itu mungkin dan standar ke dokter mungkin gue juga kurang paham gimana ya untuk kadar matangnya itu gimana apalagi ini makannya cukupnya aja ikan dua ya dua sampai tiga porsi seminggu cukup dalam total 200-300 gram itu yang rendah merkuri jadi hindari untuk ibu hamil ini nih bisa konsultasi sama dokter dulu untuk memastikan ikan ikan apa aja yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari selama hamil jadi yang suka makan seafood untuk ibu-ibu hamil tolong diteratin lagi karena merkuri ini berpengaruh sama janin ini gua baca dari apa dokter jadi dari berbagai riset yang ada nah ini ya untuk ikan itu berguna untuk perkembangan kognitif baik ini bahasa kedoktran ya manfaatnya itu dari asam lemak dan omega-3 dan kolin dalam ikan itu sih jadi menurunkan resiko prek lansia kelaran prematur dan berat badan air rendah itu omega-3 bentuk tulang dan tulang dan gigi janin mencegah anemia ini yang gua baca aja sih kalau dari Google yang yang gua baca tadi itu tak dari sehat kuning.com jadi itu ya merkuri tinggi yang enggak boleh dibuat sama ibu hamil nih kebanyakan saya ikan hiu ya mungkin ikan hiu juga harga ikan lumayan ya jadi mungkin jarang ditemuin tapi ikan tuna itu banyak ya ikan tuna hati-hati ya ini bikin tuna tuna mata besar itu enggak bisa karena kader merkurnya di sini gue nggak ngerti gimana bacanya 0,689 ppm ikan marlin juga nggak bisa ikan atau ikan apa tadi ya banyak sih di Indonesia ikan marlin merkuri tinggi nanti gue tanya lagi sama saudara itu ikan apa dan ini bahaya makan ikan yang mengandung merkuri selama hamilan nah ini bahayanya adalah eh apa yang gue baca dulu ya nah sensitif terhadap merkuri nah itu jadi ada kontaminasi merkuri penumpuk dalam airan darah sehingga berusaha perkembangan otak dan sistem saraf bayi gitu jadi ada kemungkinan kalau terkenal keracunan merkuri adalah keusahaan sistem teman saraf misalkan otak gangguan berpikir dan belajar gangguan pendengaran itu untuk janin dalam ibu hamil ya jadi tetap ini yang harusnya konsumsi tetap ya salmon teri masih bisa haring sardin kembung trot air tawar makarel pasifik nila tolok kot lele udang ini bisa jadi tetap diperhatikan aja dari teman-temannya sebelum konsumsi makanan seafood apalagi yang suka jajan di luar atau yang hobi makan seafood untuk ibu hamil itu aja mungkin konten gua tadi kita bekar ikan mungkin habis ini kaitan makan ikan bakar Oke selamat belibur semua ini konten gua nggak tahu judulnya apa tapi akan butuh немunggu lu selipin seperti ini ya konsumsi ikan yang harus dan bisa dikonsumsi untuk ibu hamil agar naik Umereda Oke semua nhưng